Hai kembali lagi di channel metekar Bagaimana kebar kalian semoga dalam keadaan baik dan bisa menjaga kesehatan juga keselamatan kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Extraction tahun 2020 dengan skor IMDB 6,8 dari 10 sudahi basa-basi baso tahu ini kanalik-kalikku laki-laki terkadang berakhir luka-luka ikan you trading falas yuk kita bahas setelah menjalani seharian penuh di lingkungan sekolahnya Ovi Mahajan Junior sang putra dari Ovi Mahajan Senior seorang kartel narkoba terkenal di India yang sedang dipenjara Ovi secara diam-diam keluar dari rumahnya untuk pergi ke sebuah klub malam bersama teman-teman di pesta itu mereka pergi ke garasi untuk perokok dimana mereka bertemu dengan oknum polisi polisi ini bekerja untuk kartel narkoba bernama Amir Asip yaitu saingan bisnis dari ayahnya Ovi lalu tiba-tiba teman Ovi ditembak setelah itu Ovi juga diculik olehnya kabar buruk ini disampaikan ke sang ayah melalui saju rap yang merupakan mantan letnal kolonel dari pasukan khusus angkatan darat India dan sebagai pelindung Ovi Junior disana saju memberitahu bahwa opi akan dibebaskan jika sang ayah opi membagi bahkan memberikan wilayah bisnis pada Amir namun nyawa opi tidak sebanding dengan aliran uang yang masuk ke rekeningnya maka dari itu ayah opi menolak negosiasi dan meminta saju untuk segera mencari orang bayaran dalam menyelamatkan anaknya lalu muncul Tyler Reck seorang prajurit bayaran dari pasar gelap dan mantan operator SASR angkatan darat Australia dia direkrut oleh rekan sesama prajurit bayaran yang bernama Nick Khan untuk menyelamatkan Ovi di Dhaka Bangladesh Tyler dan Nick siap untuk menjalankan misi penyelamatan Ovi dengan harapan mendapatkan bayaran dari keluarga opi setelah misi berhasil untuk langkah awal Taylor mendatangi langsung ke tempat dan mencoba bernegosiasi dengan para penculik sosok coffee yang disandra masih aman dan berada di ruang yang terkunci karena negosiasi yang rumit mengharuskan Taylor menyerang mereka semua dia juga dibantu oleh rekan tim prajurit bayaran dalam menembaki musuh hingga pada akhirnya opi berhasil dibawa oleh Taylor tapi karena anak buah amir ini banyak Taylor harus hati-hati dalam misi penyelamatannya namun saat Taylor dan Ovi akan memasuki perahu penjemputan rencana bayaran dari Ovi berubah dan saju berbalik arah melawan Taylor dan mereka pun akhirnya dihianati bahkan semua kru dalam perahu penjemputan telah dibinasakan Tiago seorang penembak runduk mengambarkan pada pusat bahwa pengkhianatan telah terjadi Tyler yang mengetahui hal tersebut lekas membawa Ovi pergi dari sana dari belakang saju yang melihat mereka berdua berlari segera mengejarnya di sisi lain menyadari bahwa Ovi sedang melarikan diri amir memerintahkan polisi setempat dibawah komando kolonel Rasid untuk mengamankan daka dan memblokir semua akses keluar kota hingga akhirnya Taylor dikejar oleh dua kubu berbeda yang terus menyerangnya Taylor berusaha mengambil jalan keluar sambil melindungi Ovi sebagai operator Nick terus memberikan informasi pada Taylor agar dia bisa melewati musuh dan bisa selamat karena sulitnya keluar dari tempat tersebut Taylor mau tidak mau harus berkelahi dengan saju dan ketika saju lengah Taylor berhasil melumpuhkan saju dengan menabraknya menggunakan trak lalu Taylor pergi bersama Ovi dalam perjalanan Ovi ragu terhadap Taylor dia merasa Taylor telah berbuat semena-mena pada saju karena saju merupakan orang kepercayaan ayahnya Taylor menjelaskan semua clue kesah Ovi yang menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan kewajibannya dalam membawa Ovi secara utuh dan selamat sesuai kemauan dari ayahnya saat di tempat yang lebih aman Nick kembali menghubungi Taylor dia sudah mengatur helikopter untuk membawa Taylor pergi dari tempat tersebut lalu meminta agar meninggalkan Ovi karena kontrak sudah dibatalkan namun Taylor menolak karena dia dihantui kenangan masa lalu tentang putranya sendiri yang meninggal di usia muda akibat penyakit limpoma saat Taylor masih aktif jadi militer ketika dia sedang bertugas di Afganistan di sisi lain ternyata saju masih selamat meskipun dengan luka yang sangat parah dia pergi ke sebuah penginapan untuk menyembuhkan diri singkat cerita Nick memberitahukan Taylor bahwa heli penjemputan akan segera tiba di lokasi kemudian saat Taylor dan Ovi akan meninggalkan tempat persembunyian sekelompok geng yang beranggotakan remaja menyerang Taylor kelompok ini dipimpin oleh Farhad seorang penjahat muda yang sedang cari muka dan ingin membuat Amir Asip terkesan oleh tindakannya Bocil-bocil ini dengan mudah dikalahkan sehingga Taylor berhasil kembali bersembunyi di gorong-gorong lalu dia meminta Nick untuk segera menghubungi Gaspar pensiunan rekan setim yang tinggal di Dakar kemudian Gaspar datang dan membawa ke rumahnya di saat situasi mulai kondusif Gaspar mengungkapkan Amir telah menempatkan hadiah 10 juta dolar bagi siapapun orang yang bisa menangkap Ovi karena hal ini juga Gaspar menawarkan negosiasi untuk dibagi dua jika Taylor mengizinkan untuk menyerahkan Ovi ke Amir namun Taylor yang mendengar hal tersebut segera melakukan penyerangan pada Gaspar hingga Ovi terbangun lalu menembak Gaspar hingga tewas kemudian Gaspar kemudian Gaspar Setelah kejadian itu, Taylor menghubungi Saju. Dia meminta bantuannya agar Ovi bisa lolos dari tempat tersebut. Padahal sebelumnya Taylor melakukan tugas ini hanya untuk mendapatkan uang, meskipun keluarga Ovi telah membatalkan kontrak berhadiah. Dalam rencananya ini, Taylor mengalihkan perhatian musuh ketika Saju dan Ovi yang menyamar melewati pos pemeriksaan di jempatan dalam menutupi pelarian mereka. Lalu adegan baku tembak kembali terjadi. Ketika Saju hampir tiba di titik penjemputan, penyamarannya terbongkar yang mengakibatkan pertempuran tak terhindarkan. Lalu dia meminta Ovi untuk bersembunyi di dalam sebuah bis. Di dua tempat yang berbeda, Saju dan Taylor berjuang untuk bertahan dalam melumpukan musuhnya. Nick bersama rekan tim tersisa datang ke tempat tersebut dalam menjemput, sementara Amir memantau dari kejauhan. Dalam baku tembak yang dramatis, sekutu Taylor terjebak dalam lingkaran kematian. Dari jarak jauh, Rashid menargetkan Saju sebagai sesaran tembak, yang akhirnya Saju tewas. Kemudian beberapa saat setelah penembakan, Nick melihat titik lemah Rashid lalu menembaknya hingga tewas juga. Taylor yang sudah terluka parah tetap menjalankan tugasnya dalam menyelamatkan Ovi. Dia memberikan instruksi pada Ovi untuk lari ke heli yang menunggu. Dan saat Taylor mengikutinya, dia ditembak tepat di leher oleh Farhad, lalu terjatuhlah dia ke sungai. Setelah itu, Ovi, Nick, dan rekan tim yang tersisa pun berhasil lolos dari tempat tersebut. Delapan bulan kemudian, adegan memperlihatkan Ovi yang melompat ke kolam renang sementara Nick kembali ke India untuk membunuh Amir di toilet. Namun sayangnya, Farhad sang bocil kematian tidak diceritakan di akhir film. Extraction adalah sebuah film aksi tahun 2020 yang disutradarai oleh Sam Hargreave dan diproduksi oleh Joy dan Anthony Russo, yang juga dikenal karena karyanya dalam Marvel Cinematic Universe. Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth dalam peran utama, meskipun beberapa penilaian mencatat bahwa karakternya mungkin kurang berkembang dalam hal emosi dan latar belakang. Lalu dalam aksi dan pengerahan visual, banyak penonton dan kritikus setuju bahwa adegan aksi dalam film ini sangat kuat dan diarahkan dengan baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.